Intro Hi guys, welcome to my channel Di video hari ini aku pengen bawa kalian jalan-jalan sekitar epak menaku Di video sebelumnya aku pernah bahas bahwa fasilitas di epak menaku ini lumayan lengkap So I'm gonna show you around hari ini Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Video sebelumnya aku ada ngasih info tentang unit yang aku tinggal ini Jadi jika kalian penasaran jangan lupa untuk ditonton ya guys Untuk sekarang, yuk kita berangkat Oh iya sebelum berangkat aku pengen ngebahas dulu guys Sebenarnya beberapa hari yang lalu aku udah mau buat video ini Tapi ternyata mendadak London itu salju guys Jadi lumayan deras saljunya Dan semuanya itu kayak diselimutin salju putih dan itu cantik banget Dingin banget Ini gak gitu keliatan putih lagi sih guys Karena udah 2 hari meleleh esnya Tapi masih ada sisa-sisa dikit Karena temperaturnya masih rendah Masih negatif 1 derajat gitu guys Jadi beberapa dari es masih ada Masih bisa keliatan dikit saljunya Aku pengen cerita Jadi aku ada jemuran banyak kemarin di Balkon Dan saat temen-temen ngasih tau ada salju Disitu aku lagi fokus ngejain tugas Jadinya aku pikir saljunya kayak dikit-dikit gitu guys Rupanya saat ngecek keluar Jemuran aku udah beku guys Kayak I'm gonna show you here Story aku kemarin Jadi baju aku pada beku Keras banget Jadi mau gak mau aku masukin ke dalam Dan jemur disini And that's what I like about this apartment Karena dia masih muat untuk jemur baju guys Aduh Dingin banget guys Dan challenging banget untuk rekaman di luar Karena dingin banget So basically ini apartment aku Corson Terus disini ada kayak jembatan guys Jembatan ini langsung connect ke station Jadi seberang sana itu ada station Canning Town Jadi begitu pulang aku cukup nyebrangin jembatan ini Dan langsung sampai deh disini Terus ya gitu deh And you can see here Banyak banget salju sisaan Jadi salju derasnya itu dua hari yang lalu Dan masih ada sisa-sisa salju dikit guys disini Oh iya terus disini ada supermarket Asian yang baru buka Itu kayak seberang opak menakut Hey Kayaknya cuma belum sampai sebulan Dua minggu, tiga minggu yang lalu buka supermarket Asian ini I'm gonna make another video Untuk ngebahas tentang apa yang ada disini Apa yang mereka jual But today I'm just gonna show you around Sekitar tempat apartment aku Jadi disini itu kayak semacam kompleks gitu guys Kompleks apartment Ada beberapa apartment warnanya beda-beda Yang ini warna biru Punya aku itu warna putih Terus disini kayak ada yang coklat Terus ada yang merah Terus ya Si salju nya masih ada sisa dikit-dikit guys Terus yang ini disini kayak ballet school gitu Jadi tempat untuk jurusan ballet gitu ya guys Di tengah sih ini Kayak pusatnya sih Jadi disini itu kayak courtyard besar gitu Jadi kalau ada acara itu disini guys Ada tempat duduk-duduk Gitu deh Terus disana ada Sainsbury Ada supermarket juga Jadi aku biasa beli bahan makanan Kalau males ke supermarket lain Aku kesini Ya itu deh Terus And Kalau kita jalan Ini agak susah sih jalan Karena licin guys Esnya udah mulai mencair Jadi agak licin Ini semua apartment guys Beda-beda gaya Beda style Ballet school gitu ya Jadi dia fokusnya untuk dance sama ballet Kadang banyak event-event gitu sih Agak stylist gitu sih Soalnya kan dancer ya Terus Biasa aku nge-gym jalan lewat sini Ini kompleks yang lumayan besar sih Development yang lumayan besar Jadi sedikit tentang tempat ini Dia kayak dikelilingi sama sungai Jadinya satu tanah yang dikelilingi sungai itu Dibuat jadi development Apartment gitu guys Lumayan lengkap lah Ada gym Ada supermarket Ya kalau kita beli barang ada paket besar gitu Itu dititipkan disini Jadi ini ruang receiving room Receiving space Atau receiving place gitu Jadi dia kayak tempat untuk nitip paket Jadi kalau ada kirim mana atau apa Itu semua ditaruh disana Disitu Terus kita kalau mau ngambil paket Kita kesana Untuk ngambil receiving house Terus sebelah sini Biasanya aku nge-gym Disini ada dua fasilitas gymnya Satu yang deket yang disini Ada di gedung ini Pengen bawa karya langsung Untuk masuk ke gym Fasilitas gym Dan cuman Kalau di UK Mungkin negara western seperti ini Gak semua orang suka Direkam Kayak Kerekam masuk video Jadinya Khususnya di tempat kayak gym Karena mereka pengen privacy I'm gonna find Waktu dimana Agak sepi Dan aku bakalan Rekam sekilas Fasilitasnya itu gimana Dan Aku bakalan masukin Combine dengan video ini Soalnya sekarang Kalau aku masuk Belum tentu Sepi Kemungkinan rame Dan aku gak mau Ganggu orang Dengan kamera Gitu guys Mungkin Aku bisa ya Sekilas Untuk keliling Tempat ini Dengan kamera Tapi mungkin Di gymnya Harus Momen lain deh Nah disini Ada kayak Tempat duduk Fasilitas Ada kayak Tempat main-main Common space Gitu deh guys Terus Disana itu Ada tempat duduk Untuk orang Ngejain-ngejain Gitu Ya sekilas Gitu deh Guys Terus Gymnya itu Ada disini Kalau Gak rame Aku bakalan Masuk terus Tapi kalau misalnya Rame Aku coba Untuk Gak Gak gitu Rekam ya guys Ini ada Ini ada kayak Locker Terus ada Tempat ganti Baju Disini Sebelah Satu lagi Ada toilet Sama ada Shower Lumayan lengkap Terus disini Ada jacuzzi Jadi saat dingin-dingin Gini Kadang setelah ngegym Aku sauna lagi Terus ini ada Steam room Jadi yang ini Yang basah Ini yang kering Terus disini Ada jacuzzi Swimming poolnya Ada di luar Ini airnya hangat Tapi walaupun hangat Anginnya tetap dingin Jadi Untuk Masa winter Gini Aku gak bakalan Belenang Mungkin nanti Saat summer Sampai jumpa Gitu aja guys Untuk fasilitas Yang ada di gedung ini Ini gedung Yang lebih deket Dari tempat Aku Terus sekarang Kalau kita jalan Ke bawah lagi Disitu Bakal ada Fasilitas lagi Guys Jalan Sekitar 10 menitan Satu gym Yang tadi Karena gymnya Gak gitu luas Aku biasa Main upper body Disana Terus Untuk gym Satu lagi Ini Aku bakalan Nunjukin Nanti Stall Stallnya agak industrial Jacuzzi Masih ada beberapa spot bagus Snowman Haha So cute Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.